Intro Sejumlah warga yang merupakan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Aceh Utara dan Birin dilatih untuk menjadi jurnalisme warga yang handal agar dapat menyuarakan hak dan kebutuhan para korban dan keluarga korban dalam sebuah bentuk tulisan Pelatihan yang digelar selama dua hari di dua lokasi berbeda ini melibatkan keluarga maupun korban langsung pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada waktu silam Di sini para peserta mendapatkan langsung materi baik dalam bentuk tulisan maupun teknik pengambilan gambar di lapangan dari pemateri yang berprofesi sebagai jurnalis lapangan salah satu TV lokal di Aceh Lala Nurmala dari media televisi Puja TV Aceh Dalam pemamparan materinya Lala menyampaikan materi tentang pemahaman jurnalis dan hal apa saja yang harus dihindari dalam pembuatan satu produk berita Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Khairil mengatakan pentingnya pelatihan tersebut agar korban pelanggaran HAM masa lalu mampu menceritakan kejadian apa saja yang dialami dan apa saja yang telah mereka dapatkan saat ini dari pemerintah Dengan pelatihan ini, warga korban dan korban sendiri bisa mengeluarkan secara langsung Karena harapan dalam kita memberikan training jurnalisme warga ini bisa mengkampanyekan kebutuhan korban terkait dengan pemulihan itu seperti apa Sehingga kita tidak berasumsi-asumsi terkait pemulihan korban yang selama ini diberikan oleh pemerintah Ada yang tidak tepat sasaran Sehingga dengan adanya jurnalisme warga ini masyarakat sendiri bisa bersuara untuk kita ketahui sejauh mana bantuan yang sudah diberikan Selama ini banyak program pemerintah Tetapi itu tidak langsung bersentuhan dengan korban Maka dengan pandemi, dengan jurnalisme warga ini Korban yang belum mendapatkan pelayanan dari pemerintah bisa mengeluarkan langsung melalui media-media yang digunakan selama ini Kegiatan ini kita lakukan di dua tempat Yaitu di Aceh Utara dan di Birin Masing-masing perserta itu kan kita ngambil 15 orang Dan ini kita fokuskan untuk keluarga korban dan korban-korban Sementara itu Husna salah seorang pendamping korban di kawasan Aceh Utara mengatakan Kegiatan tersebut merupakan wadah bagi para korban maupun keluarga korban Untuk bisa menulis hal-hal apa saja yang dirasakan para korban pas keperdamaian Yang dialami oleh keluarganya dan keluarga Ada yang langsung korban langsung Kemudian ada anak Yang orang-orang yang bilang ke selanjutnya Dan ada yang berpamanya Harapannya mereka selama ini mungkin sudah PC-based ya Hidupnya sekolah pendidikannya ala kadar Dan tidak mengerti akan hak-haknya mereka itu tidak paham Sebenarnya memang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan Kemudian memberikan hak-hak pendidikan mereka yang layak Misalnya karena orang punya sejak kecil Pendidikan atau bulan Dengan adanya pelabungan ini Harapannya ke depan mereka ini Mereka sendiri yang bangkit bersuara Meminta hak-hak korban dihubungi oleh mereka Karena kita tidak pendamping Pendamping hanya menonton dan bisa memuatkan mereka Besar harapan setelah pelatihan jurnalisme warga tersebut Akan lahir karya-karya terbaik yang ditulis oleh para korban langsung Agar dapat dinikmati dan diketahui oleh publik Dari Bandar Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh